Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini, kita akan simulasikan bagaimana cara transformasi data di program SPSS, yaitu Select Cases. Untuk mengetahui apa itu Select Cases, simak penjelasan berikut ini. Jadi Select Cases digunakan untuk memilih data tertentu yang akan terdapat. yang akan dianalisis jika data hasil penelitian jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh, kita akan memilih data dari perempuan saja yang akan dianalisis, seperti pada data penelitian berikut ini. Nah ini adalah contoh data hasil penelitian. Jumlahnya sangat banyak. Pada bagian gender atau jenis kelamin ada angka 1 dan 2. Angka 1 ini merupakan jenis kelamin laki-laki, dan 2 ini merupakan jenis kelamin perempuan. Pada saat melakukan analisis statistik, dan kita hanya ingin melakukan analisis pada jenis kelamin perempuan, maka kita bisa melakukan Select Cases tanpa mengubah susunan dari data yang sudah ada. Untuk melakukan Select Cases, caranya yaitu kita buka program SPSS, kemudian data ini, data yang ada di Excel ini, kita akan import ke SPSS, yaitu dengan cara di bagian file, klik import data, klik Excel, kemudian pilih data yang akan di analisis, yaitu pada bagian data karyawan Select Cases, muncul tampilan seperti ini, persis seperti pada data yang ada di Excel tadi. Jadi di bagian Gender ada angka 1 dan 2, ini bisa kita perjelas pada bagian Variable View, di Gender ini kita berikan label, yaitu jenis kelamin, kemudian di Value, ini kita ubah, angka 1 yaitu laki-laki, dan 2 ini merupakan perempuan. Kita akan melakukan Select Cases, yaitu hanya data perempuan saja yang akan muncul nantinya. Oke, kemudian kita kembali ke Data View, kemudian klik bagian Data, kemudian pilih Select Cases, selanjutnya klik bagian If Condition is Satisfied, klik If, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih jenis kelamin, masukkan ke dalam kolom sebelah kanan, kemudian klik tanda sama dengan, dan klik nomor 2, karena nomor 2 ini merupakan perempuan, yang akan kita analisis datanya, kemudian Continue, OK. Nah, setelah melakukan Select Cases, maka data yang dapat dianalisis, yaitu hanya data pada angka 2, angka 2 ini tadi adalah perempuan, karena kita sudah melakukan Select Cases, yaitu hanya memilih data perempuan saja yang bisa dianalisis. Untuk laki-laki, ini sudah diberikan tanda, yang pada bagian sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri ini, artinya, data pada angka 1 ini, yaitu pada jenis kelamin laki-laki ini, tidak dapat dianalisis, karena kita sudah melakukan Select Cases, atau hanya memilih, untuk jenis perempuan saja yang bisa dianalisis. Jadi, seperti ini namanya Select Cases, yaitu memilih hanya data tertentu yang akan kita analisis. Nah, jika kita hanya ingin menganalisis data untuk laki-laki, maka kita kembali ke data, klik bagian data, kemudian Select Cases, yang pertama kita reset terlebih dahulu, kemudian OK, setelah di-reset, kemudian kita kembali ke data, pilih kembali Select Cases, kemudian If Condition is Satisfied, If, kemudian jenis kelamin, masukkan ke dalam kolom, kemudian sama dengan yang akan kita pilih, yaitu angka 1, pada jenis kelamin ini adalah laki-laki, kemudian Continue, OK, sehingga tampilannya seperti ini. Angka 2, atau data perempuan ini tidak bisa dianalisis, karena kita sudah memilih bahwa hanya data laki-laki yang akan kita analisis. Seperti ini, yang dikatakan sebagai transformasi data menjadi select-select cases. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait analisis statistik. Link sudah tercantum di bagian deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng.